Siap-siap ya, mulai 1 Maret 2022 nanti, bagi Anda yang ingin mendapatkan layanan publik atau Kartu Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. Pemerintah Presiden Joko Widodo mewajibkan syarat tersebut untuk jual-beli tanah, pendaftaran umrah, pengurus surat izin mengumudi, surat tandah nomor kendaraan, hingga surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Tak hanya itu, telah impres nomor 1 tahun 2022, para pemohon pelayanan administrasi hukum umum, pelayanan kekayaan intelektual, dan pelayanan keimigrasian adalah peserta aktif program jaminan kesehatan nasional. Langkah ini diambil untuk memastikan 98 persen penduduk Indonesia di berbagai wilayah, terdaftar sebagai peserta program JKN pada 2024 mendatang. Sebab pada tahun lalu jumlah peserta baru mencapai 235,7 juta orang, atau 86,17 persen. Sementara itu, pada tahun ini kepesertaan JKN ditargetkan mencapai 244,9 juta jiwa. Bulan Ramadan sudah di depan mata, ancaman inflasi barang kebutuhan pokok pun mulai mengancam. Salah satunya adalah minyak goreng yang belakangan langka di masyarakat sehingga menggerek harga jual. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengklaim pasokan barang kebutuhan pokok untuk menghadapi puasa Ramadan dan Lebaran Hari Raya Idul Fitri di wilayah Indonesia terkendali dengan harga yang terjangkau. Pasokan ini bahkan aman hingga satu setengah bulan ke depan. Meski demikian, terdapat beberapa kondisi yang perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada kenaikan harga komoditas dan perekonomian nasional. Salah satunya, adanya ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang akan mengakibatkan kenaikan harga terigu karena kedua negara tersebut merupakan penghasil utama dunia. Ancaman lainnya berupa perubahan iklim dan berpengaruh pada produsen Amerika Latin sehingga menggerek harga kedilai. Pemerintah memperoleh pajak penghasilan atau PPH senilai Rp1,78 triliun setelah 52 hari pelaksana program pengungkapan sukarela atau TEK Amnesty Cilid II. Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, hingga Senin 21 Februari 2022, terdapat 15.226 wajib pajak yang mendaftar program tersebut. Sementara itu, terdapat 16.952 surat keterangan dari seluruh peserta sejak TEK Amnesty Cilid II berlaku pada 1 Januari 2022. Total nilai harta bersih para peserta sejauh ini telah mencapai Rp17,13 triliun. Jika dihitung, rata-rata harta yang dilaporkan setiap peserta itu berkisar Rp1,12 miliar. Sementara aset para peserta TEK Amnesty Cilid II terdiri dari Rp15,38 triliun, di mana deklarasi dalam negeri dan repatriasi mencakup 87,7 persen dari total harta. Lalu, terdapat Rp1,02 triliun, deklarasi luar negeri atau 6 persen dari total aset. Ada pun total dana yang diinvestasikan peserta tercatat Rp1,08 triliun. Jublah itu mencakup sekitar 6,3 persen dari total nilai harta bersih. Langkah untuk melepas ketergantungan pada dolar Amerika Serikat terus bergaung. Kali ini Bank Indonesia dan Bank Sentra Australia, Reserve Bank of Australia, sepakat untuk menggunakan mata uang lokal yaitu rupiah dan dolar Australia dalam perdagangan yang dilakukan antar kedua negara. Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 18 Februari 2022. Kebijakan ini merupakan ketiga kalinya dilakukan antara dua bank sentral, di mana pertama kalinya dilakukan pada Desember 2015. Penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan akan berlaku selama tiga tahun ke depan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan antar kedua bank sentral. Dalam perjanjian ini, maka perdagangan antar kedua negara akan menggunakan mata uang lokal dengan nilai maksimal mencapai 100 triliun rupiah atau 10 miliar dolar Australia. Manfaat kerjasama bilateral ini adalah dapat mendorong perdagangan antara Indonesia dan Australia dalam rangka pembangunan ekonomi kedua negara. Pasar digital non-fungible token atau NFT sedang naik daun. OpenSea diserang hacker akibatnya token senilai 1,7 juta dolar Amerika atau berkisar 24,3 miliar rupiah raib dicuri. Ada 254 token yang dicuri selama serangan, termasuk token dari Decentraland dan Bored App Yard. Sementara itu, CEO OpenSea Devin Finzer menyatakan serangan digambarkan dalam dua bagian. Korban menandatangani kontrak parsial dengan otoritas umum dan sebagian besar dibiar kosong. Dengan tandatangan di tempat, pelaku akan menyelesaikan kontrak dengan panggilan ke kontrak mereka sendiri. Bagian ini akan mengalihkan kepemilikan NFT tanpa membayar. Saat serangan terjadi, OpenSea sedang melakukan pembaruan sistem kontrak. OpenSea juga membantah serangan berasal dari kontrak baru. Karena kejadian ini, OpenSea akan merevisi smart kontrak atau kode yang mengatur platform perdagangannya dan merilis kontrak baru. Kontrak tersebut ulang. Kontrak tersebut memastikan pendaftar yang tak aktif di platformnya akan keada luar sah.